Kita ke Sukabumi Saudara, seorang pria di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dianiaya hingga kondisinya kritis. Diduga penganiayaan tersebut dilakukan oleh mantan kekasih istri korban yang cemburu dan kesal karena sering ditagih utang sebanyak 32 juta rupiah. Warga desa Ciambar, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat dikejutkan dengan kejadian seorang pria bernama Ajun berusia 52 tahun yang dianiaya dengan senjata tajam oleh mantan kekasih sang istri di rumah. Aksi penganiayaan tersebut terjadi pada Sabtu Dinihari saat korban masih tertidur di tengah rumah bersama anaknya. Tiba-tiba korban terbangun saat mendengar pecahan kaca jendela yang dirusak pelaku. Korban dianiaya oleh pelaku hingga kondisinya kritis dan langsung dibawa ke rumah sakit Sekarwangi Cibadak, Jawa Barat. Katanya nyerangnya satu orang, pakai patik. Pakai patik. Jam berapa itu tadi? Sekitar sengah empat. Sengah empat subuh? Ya, sekitar sengah empat jam empat. Posisi korban sedang tertidur? Asalnya tertidur, tapi dengar kaca, terus dia langsung lari ke sini. Kalau korban sendiri di dalam rumah ada sama siapa aja? Ada istrinya, ada anaknya, cewek dua, cewek satu. Nah, sekarang korban kondisinya? Kritis. Kritis. Dibawa ke? Tapi sadar, tapi ini Sekarwangi. Sementara itu, istri korban menunturkan bahwa pelaku diduga adalah mantan kekasihnya yang cemburu karena ia kembali rujuk dengan korban. Selain itu, pelaku juga diduga kesal karena istri korban sering menagih utang 32 juta rupiah yang pernah dipinjam pelaku untuk usaha. Lama lah saya punya hubungan sama dia, terus saya kan usaha, dia juga usaha. Terus dia itu kan pinjem duit sama saya 32 juta. Sampai sekarang kan belum dibayar. Waktu dulu, waktu saya balik lagi sama mantan suami saya, dan itu kan mungkin dendam apa gimana gitu. Emang saya suka ngontek, suka datang ke rumahnya karena masalah hutang-hutang yang 32 juta itu kan. Terus dianya ngomong kayak gini, kalau misalkan lu pisah sama suami katanya, saya bayar hutang. Kalau misalkan lu masih sama suami, nggak akan saya bayar hutang kan. Hingga saat ini, kondisi korban di rumah sakit masih kritis akibat luka penganiayaan. Sementara polisi masih menyelidiki kasus penganiayaan ini dan mengejar pelaku yang melarikan diri usai menganiaya korban.